Intro Shalom Jemaah Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival Renungan Firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini Bersama dengan saya Alvanita Keda, mari kita melihat bagian Firman Tuhan Yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dalam Markus 9 ayatnya yang 35 sampai dengan ayatnya yang ke 37 Lalu Yesus duduk dan memanggil ke dua belas murid itu, katanya kepada mereka Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambut, tetapi dia yang memutus aku Antara terdahulu dan yang terakhir Dalam pasal ini, Tuhan Yesus yang menanyakan tentang apa yang dibicarakan oleh murid-murid pada waktu perjalanan Dan murid-murid sama sekali tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus Mereka diam, karena apa yang mereka berbincangkan adalah bahan pembicaraan yang tidak tepat Dan baru saja Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka tentang penderitaan yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus Tetapi mereka sudah membicarakan tentang siapa yang terbesar di antara mereka Tuhan Yesus meresponi apa yang mereka perbincangkan dengan respon yang sangat berbeda Respon yang berbeda dari pandangan mereka yang dipegang oleh orang-orang Israel pada umumnya Mereka memegang pandangan tentang kerajaan Mesias secara fisik atau jasmani Sedangkan Tuhan meresponnya dengan membicarakan kerajaan Mesias secara rohani Di dalamnya Tuhan ingin agar murid-murid belajar Mereka harus memiliki motivasi yang benar dalam mengikuti Tuhan Yesus Bukan memikirkan antara siapa yang terbesar atau siapa yang menjadi yang terakhir Tetapi dalam melayani Tuhan Yesus harus siap untuk menjadi terakhir Atau harus siap di dalam keadaan yang terendah sekalipun Tuhan tidak ingin pandangan yang selama ini dipegang oleh orang Israel pada umumnya Dipegang juga oleh murid-murid Tidak sampai di situ saja Tuhan Yesus yang tahu bahwa murid-murid tidak mengerti apa maksud dari respon Tuhan Yesus itu Mengambil seorang anak dan akhirnya memeluk anak itu Tuhan pun menjelaskan bahwa Cara kita dalam menyambut atau mengikuti Tuhan Haruslah seperti Tuhan menyambut anak kecil itu Tanpa memikirkan jabatan Tetapi benar-benar menyambut dengan sukacita Siapapun kita ketika kita sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan Mau percaya kepada Tuhan Yesus Ini yang perlu kita Ingat bahwa kita harus benar-benar memiliki motivasi yang benar Bukan tentang berkat Bukan tentang posisi Tetapi tentang bagaimana kita harus sungguh-sungguh mengikuti Dengan hati yang siap dalam keadaan apapun Memang pada saat menjalani hidup ini ketika kita mengikuti Tuhan Ada banyak tantangan Dan kita memerlukan pertolongan ataupun berkat dari Tuhan Tetapi itu bukanlah motivasi yang utama ketika kita mengikutinya Melayaninya Kita harus benar-benar mengikuti dan melayaninya Dengan sungguh-sungguh Dengan hati yang penuh dengan sukacita Belajar dari respon Tuhan Yesus Mari sama-sama Kita menyadari bahwa motivasi kita dalam mengikuti Tuhan Yesus Adalah karena kita sungguh-sungguh ingin mengikuti dia Dengan sukacita dalam keadaan apapun Siap melayani dalam keadaan terendah sekalipun Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita Boleh meneguhkan kita dalam pelayanan dan pengiringan kita Pada Tuhan Yesus Kristus Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur Buat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Dimana kami menyadari bahwa ketika mengikuti engkau Kami harus memiliki motivasi yang benar Ketika kami melayani engkau Kami harus memiliki motivasi yang sungguh-sungguh Karena dengan sukacita kami ingin melayani engkau Bukan karena jabatan Bukan karena berkat yang akan kami dapatkan Karena sungguh engkau ingin kami sambut dengan sukacita Tuhan inilah doa kami Kami mohon ampun jika kami melakukan suatu dosa yang menyakiti hati suci Hanya dalam namamu kami telah berdoa Amin Jemaat Tuhan mari jadikan firman Tuhan Sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati kita Terima kasih telah menonton